Intro Assalamualaikum, selamat malam, malam, hari rata dimanapun anda berada kembali kita jumpa dalam e-talk show with BHS Intro Hingga saat ini korban corona belum juga berhenti Update atau perkembangan tentang corona selalu ditampilkan dan ditunggu oleh warga setiap hari Yang disampaikan oleh seorang sosok jubir yang kini viral dan sempat membuat kontroversi Om Wai akan undang Pak Ahmad Yuryanto Assalamualaikum Pak Kepar Pak Klasa Assalamualaikum Pak Silahkan Pak Terima kasih Pak Yury mungkin perlu diceritakan kepada halaya Ini Pak Yury mulai berangkat kerjanya jam berapa sih Pak? Kantornya ini? Alhamdulillah selesai subuh sudah langsung berangkat Oh sudah subuh? Langsung berangkat Langsung berangkat kemana itu? Sehingga rata-rata sampai di kantor di Kuningan Kira-kira jam 6 pagi sudah ada di kantor Jam 6 itu terus dateng tuh ngapain? Ngopi dulu kah atau apa? Kalau belum puasa? Jam 6 itu pasti sudah ada surat Sudah ada surat yang melupakan report dari kegiatan-kegiatan yang berasal dari daerah Saya pasti tinggal cek Kemudian saya konfirmasi ke daerah Dan jam 12 siang data tentang covid ini sudah kita impun dari seluruh Indonesia Pada jam 12 Saya punya waktu 2 jam Untuk mengkompilasi, merekapitulasi, mendiskusikan dengan tim saya Sehingga di jam 2 saya sudah punya data yang akan saya rilis di jam 15.30 Nah data yang dibutuhkan Pak Yuri ini sebenarnya apa yang paling penting Pak? Bagaimana progres perkembangan penyakit ini? Tentunya menggunakan parameter yang tegas, yang jelas, yang pasti Yaitu kasus positif Yang terkonfirmasi melalui pemeriksaan antigen dengan metode real-time PCR Yang confirm Dari yang confirm ini Sebarannya di mana? Berapa yang sembuh? Dan berapa yang meninggal? Karena data ini Pasti sore itu juga setelah saya selesai menyampaikan rilis Saya harus kembali lagi ke kantor Untuk kemudian memberikan reportnya ke WHO Oh makanya itu sudah terkenal dengan istilah Yuri Time Tiada hari tanpa Yuri Tanpa Covid itu nanti Oh tanpa Covid ya, iya benar juga Maaf Pak, tadi data yang menarik yang Anda himpun adalah Soal konfirmasi dari PCR test real-time Real-time Emang ada test-test yang lain Pak? Ya, kita selalu mengatakan pemeriksaan ini ada dua ya Satu berbasis pada antigen Berarti kalau antigen itu betul-betul kita memeriksa virusnya Akurat ya? Akurat Oke Kemudian yang kedua adalah antibody Antibody artinya respon tubuh terhadap masuknya virus Oh ini yang jarinya dicubles? Betul Ambil darah itu ya? Oh itu antibody Oke Nah kalau ini tidak menjadi standar pencatatan internasional Kenapa? Karena antibody itu pada periode tertentu ada yang memberikan negatif palsu Oh Artinya di dalam pemeriksaan antibody-nya negatif Atau juga memberikan hasil positif palsu Oh bisa juga positif palsu ya? Positif palsu misalnya infeksi karena Positif palsu ya? Iya infeksi karena corona yang lain Kita tahu corona ini ada ribuan jenisnya Tetapi yang kemudian sempat bermutasi dan bisa menyebabkan penyakit pada manusia ada tujuh Ada tujuh dimana yang empat ini sebenarnya menyebabkan common cold biasa Tetapi yang tiga ini yang monumental Yang pertama yang disebut sebagai SARS coronavirus tipe 1 Kemudian yang kedua yang berkenal lagi MERS Middle East Respiratory Syndrome Ini yang berasal dari Ontah Yang di Middle East Timur Tengah ya? Iya ini juga angka kematiannya cukup tinggi Terus sekarang ini yang bungsu ini Awalnya kita sebut sebagai coronavirus Sekarang kita sebut sebagai coronavirus disease 19 Apakah itu yang menyebabkan angka atau data Pusat dan juga daerah berbeda-beda gitu soal Tadi itu karena rapid test yang pakai antibody itu? Iya data itu sebenarnya tidak ada yang beda Pada waktu kita mendata covid semua mendata covid Cuma diklasifikasi Mana yang confirm positif dari pemeriksaan antikin Dikotakkan sendiri Mana yang diperiksa dengan antibody Dikotakkan sendiri Mana yang diduga dan belum diperiksa Dikotakkan sendiri Yang jadi kacau mana kalau ini dijumlah Oh gitu ya 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 Nah kalau ini dijumlah ya nggak bisa Atau persepsinya beda Misalnya Dihitung dari jumlah orang yang dikuburkan Dimakamkan Dengan tata cara seperti pemakaman kasus covid Ini sudah anu pemakaman ini Jadi yang mencatat adalah dinas pemakaman Oh dinas pemakaman Nah tentunya kan beda Ngapain kabar buru itu gimana sih pak rasanya loh sampai itu Pengen nangis atau Saya tidak pernah melihat sebuah data itu baik atau buruk Nah Angka ya angka Tetapi apa yang harus kita lakukan dengan angka itu Ini lah yang penting Kalau saya katakan loh sekarang kasusnya nambah banyak Dimana Katakan di satu provinsi Apa yang melayani disana Membutuhkan peralatan apa Sudah belum kita support Ya cuman kan ya Lagi-lagi kan kalau saya ini pak Ngumumin kok tiap hari ada pasien positif sekian Ada meninggal sekian Itu ada jenayakan disembuh Sedih khawatir Gimana sih pak? Satu sisi sebagai manusia saya prihatin ya Iya Tetapi pada saat itu saya kan ditutup profesi saya Yang kemudian saya harus bisa meyakinkan pada Para penonton sekalian Bahwa apapun kita harus membangun optimisme Iya soalnya kan banyak yang ngobles Horor Lihat ini kan Akhirnya kita juga parno Dan ini bukan takdir loh Hah? Ini bukan takdir Ini kelakuan loh Ini kelakuan ya? Penyakit menular basisnya adalah Trilaku Oke Tidak kemudian semua orang terus langsung ketular Tidak beri lagu kok ini Awal kisah bagaimana? Pak Yuri jadi Diangkat jadi juru bicara Pertengahan Desember itu Saya masih menjabat sekretaris Direkturat Jendera Pencegahan dan pengendalian penyakit Iya Saya mengikuti adanya kasus influenza Yang masih tidak diketahui di Wuhan Kemudian lama-lama dikatakan ini berpotensi menjadi emergency Public health loh Public health emergency loh ini Saya mulai berpikir Wah ini kalau public health emergency Apalagi kotanya Wuhan Dimana pergerakan orang sangat banyak Dan kemudian diyakini human to human transmission Wah ini sebentar lagi outbreak ini Oh jadi penularan antar manusia ya? Ini sebentar lagi outbreak ini Ternyata begitu pertengahan Desember dikatakan seperti itu Human to human outbreak dan mereka meluck down Saya mulai berpikir loh disana kan saudara saya dari WNI banyak Ada empat kampus internasional disana Dan banyak WNI kita Saya jadi berpikir nih kalau WNI saya kena gimana nih? Akhirnya mulai kita sering intens berdiskusi dengan KBRI Dengan KCRI yang di China sana Akhirnya kita pastikan bahwa Sementara ini WNI kita aman Tapi pertanyaannya sampai kapan? Iya, iya, iya Nah kita mulai berpikir Saya harus berpikir bagaimana skenario untuk memulangkan mereka Karena negara lain sudah pada pulang nih Nah dari situ saya diperintahkan oleh pimpinan Untuk merencanakan itu semua Yang semula belum pernah kita lakukan Kita berkoordinasi dengan penerbangan dan sebagainya Akhirnya skenario itu datang Dan bisa kita laksanakan Kita jemput dengan penerbangan Ke Natuna ini akhirnya? Langsung ke Wuhan Oh, ke Wuhan ya, oke Kemudian dibawa ke Batam Kemudian selama mereka berangkat Saya harus mencari tempat di Indonesia Di mana ini? Akhirnya ini sudah berjalan pesawatnya Dan harus segera diterima Satu-satunya jalan Natuna Iya Saya dua hari ke Natuna sebelum mereka datang Mencari tempat Ya, nah waktu itu Pak Sejak mulai kemudian diarah ke Natuna Yang rajin memberikan penjelasan Pak Menkes, Pak Terawat Iya, iya Beliau ada di sini kan Berjalanan tentang kebijakan besar Saya ada di lapangan Sekarang Pak Menkes kemana Pak? Atau lembunilah Bapak terus yang muncul banyak yang nanya Saya mau nanya ini Pak Menkes kemana? Ada di kantor lah Karena sekarang kegiatan lebih banyak menggunakan VKON Hampir setiap kali rapat koordinasi tingkat menteri Tingkat kabinet Ya pasti melalui VKON Oh Jadi bukan berarti beliau sekarang gak boleh bicara Terus sampean aja yang ngomong itu gak ya? Ada ya? Ada Lah kalau saya jadi juru bicara Beliau masih bicara Nanti kan dipecat saya Oh, dobel-dobel gitu ya Ya menarik Pak Nanti pokoknya tanyain lebih jauh lagi Tapi jangan kemana-mana dulu Masih bersama Om Wai dalam Italk Show with BHS Alright, masih di Italk Show with BHS Bersama Om Wai dan The Miracle Pak Ahmad Yuryanto Itu ya dikenal kalau Om Wai bilang tadi ya Yaudah Tiada hari tanpa Yury Selain data-data yang beliau tampilkan Adalah juga masker yang beliau pakai Gimana soal masker sampe jadi perhatian orang? Yang penting satu fungsi masker Iya Karena ada satu kajian ini Manakala kemudian seseorang yang membawa virus Misalnya kita sebut sebagai karier Dia tidak menggunakan masker Berinteraksi dengan orang lain Yang tidak sakit dan menggunakan masker Maka peluang dia untuk tertular itu masih 70% Tetapi manakala kemudian yang membawa virus ini Menggunakan masker Sementara orang di sekitarnya tidak menggunakan masker Maka angka penularannya drastis turun menjadi sekitar 5% Tapi manakala dua-duanya pakai masker Angka penularannya akan turun sampai dengan 1,5% Artinya misisnya adalah bahwa Orang harus pakai masker Apapun maskernya Belum ke masker itu kan juga Pemerintah kan bilang juga gak perlu pakai masker awalnya mas Betul Sampai juga gak pakai Wilainya terus invisible masker Mulai banyak adlips Wah saya berbicara pakai bahasa Madura ada Bahasa Surabaya ada Bahasa Sunda ada Bahkan yang terakhir bahasa Indonesia Yang mengatakan 80% positif Positif gak punya uang Ya meme-nya luar biasa itu Oleh karena itu Kemudian dari Kementerian Kominbo Menyarankan saya pada saat berbicara Dilepas Setelah bicara dipasang lagi Tetapi sekarang ini kita menjadi semakin tidak tahu Yang sakit itu siapa Karena hampir 80% Kasus dengan covid Positif Itu gejalanya minimal Tanpa gejala bahkan disebutnya Ada yang Saya cuma batuk-batuk sedikit kok Artinya kalau aku gak sakit Berarti kan aku gak perlu membatasi aktivitas Sosial saya dong Saya bebas dong Mau kemana saja ketemu siapa saja Inilah sebabnya Maka kita katakan Sebaiknya pakai masker Harus pakai masker Maskernya beliau kan unik-unik ya Sen Unik ya Ini Ini contoh mas Itu gimana sih Beli dimana itu mas Ya Kebetulan satu Setelah istri saya pensiun Punya waktu cukup banyak Mulai lah Belajar batik Tentunya tidak belajar batik yang lebar Yang kecil-kecil Jadi banyak Saya bilang Ini dijadikan masker cukup Cukup Oke deh Dibikin masker Jadilah masker Oh jadi ini batik karya istri juga ya Tinggal dipakai Nah Nah kemudian itu yang kedua Jadi disuruh istri pakainya ini Nah enggak Saya sendiri yang ini Misalnya takut sama istri Enggak ya Kebetulan ini juga opi jahit kan Oh opi jahit juga Ada lagi yang sempat kontroversi Di masyarakat Ini kita putar sedikit nih om Kemudian Yang kaya Melindungi yang miskin Agar Bisa hidup dengan wajar Dan yang miskin Melindungi yang kaya Agar tidak menularkan penyakitnya Ini menjadi kerjasama yang penting Ini kali batin kok Aduh Rame lah orang terus kemudian Komentarnya macem-macem Wai nih jubirnya Agak Emoh Ya kan Saya menghargai kemarahannya Ini kan sebuah pembicaraan Yang durasinya hampir sekitar 20 menitan Kemudian diekstrak menjadi mungkin 5 detik kali tadi itu ya Enggak nyampe kali ya Hanya dipotong yang itu saja Esensinya adalah yang pertama Bahwa Ini kita sudah enggak tahu lagi nih Siapa yang sakit Siapa yang berpontisi menular Ini kan sudah enggak tahu Ya Oleh karena itu maka misi kita satu Mari kita saling melindungi Agar tidak menjadi sakit Karena kalau dia sakit Maka mana kala dia sakit Dan tidak merasa ada keluhan Bisa nularin saya dong Oleh karena itu maka Saya katakan sebaiknya kita tidak keluar rumah Muncul problem Karena beberapa kali saya lihat yang sempat viral Bagaimana saudara kita yang ocek online Mengatakan bahwa saya enggak mau sakit Saya juga enggak mau keluar rumah Supaya saya enggak sakit Karena kalau saya sakit nanti Di rumah anak istri saya bisa ketularan Saya enggak mau sakit Enggak mau keluar Tapi kalau saya enggak keluar Saya makan apa Anak istri saya makan apa Tolonglah kalau memang ada yang bisa membantu saya Untuk bisa mendapatkan makan Sembaku Saya enggak keluar kok Nah inilah yang kemudian saya bilang ke Beberapa orang yang dalam tanda metik Mampu Agar membantu yang tidak mampu Saya tegaskan dengan bahasa saya Yang kaya Yang bantu yang miskin Supaya Supaya yang miskin Tidak usah keluar rumah Tidak menjadi sakit Tidak nular ke keluarganya Ini yang saya minta Dan setelah itu Terlepas dari komentar ini Banyak sekali orang yang kaya Kemudian mulai munculkan Bagi sempat Bagi apa Bagi relawan mereka Peduli Sharing and caring Iya Kalau saya dimarahin Ya enggak apa-apa Tapi supaya Tapi kan juga ada Supaya orang-orang yang Kurang mampu itu Tidak begini-begini Kan ada juga Iya Itu kan kalimat bapak juga Iya Jadi yang salah itu Karena pemampatan Apa karena slip of tongue Atau gimana sebenarnya Dipotong Oh dipotong Dari pembicaraan Sekian menit Dipotong pas itu saja Sehingga enggak tahu Kenapa awal mulanya Saya berbicara itu Dan tidak tahu Bagaimana kemudian Saya menjelaskan Kata-kata itu Oleh karena itu Bagi saya enggak apa-apa Enggak ada masalah Udah biasa Pak ya Bukan masalah biasa Orang enggak ngerti Kok dimarah Orang enggak ngerti Kita lanjutkan Bincang-bincang Tetap di Italk Show with BHS All right Masih di Talk Show with BHS Bersama Om Wai Dan The Miracle Band Pak Yury Pak Yury Ini kan ada rame nih Soal Katanya ada selisih Apa Pendapat Antara Pemerintah Kemenkes Dalam hal ini Dengan FKM UI Ada dengan ID Segala macam ini Ada lihat nih FKM UI Ungkap Corona Masuk RI Sejak Januari Pemerintah Kenapa Baru bilang Kata pemerintah Ini kan FKM UI kan bilang Ini Apa namanya Mulai Januari Soal Kapan masuknya ke Indonesia Covid itu dah sejak Januari Iya betul Dan katanya sudah diingatkan Betul Betul Tetapi kan yang jadi masalah adalah Bahwa ini Belum ada buktinya gitu Oh Dicurigai Karena kan berbasis bahwa Januari itu Direct flight dari Wuhan ke Manado Sudah ada sehari 4 kali Jadi kemungkinan Sudah ada yang tertular Nah Kalau kita berbasis pada Asumsi kemungkinan Kemungkinan Nah Susah kan Kalau kita diingatkan Waktu itu juga Ya kita waspadai Kan kita waktu itu Belum melakukan pemerintahan PCR Kita belum mengenal bahwa Itu namanya Covid Sebenarnya maksudnya FKM itu Kemenkes itu Kok udah diingatkan Kok masih letoy Masih Lelet gitu loh Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Toh bayang mengatakan Letoy-lelet itu kan Bahasanya media Tidak sama salah Toh kita tidak akan Sekarang memperdebatkan Apa yang terjadi Di masa lalu Apa yang kerjakan sekarang Apa yang akan kita kerjakan besok Kalau gak habis nanti Sama dengan kita berdebat Bagaimana Kenapa kok Kenaro membunuh Tunggul Ametong Panjang lagi Nah iya itu artinya Tidak ada gunanya lagi Nah itu urusannya Tapi what next Itu pusat kan Mas Ini Ya Yang juga beda Ini soal angka dari ID Itu gimana jelasinya mas Gak apa-apa Tadi seawal Saya sudah menyinggung sedikit Sampai itu dikit-dikit Gak apa-apa Gak apa-apa Beda kan gak apa-apa Oh iya Iya Kalau sama-sama repot Bagus ya Bagus Satu sudah sejak awal Tadi saya sampaikan ya Bahwa data yang kita gunakan Di dalam pencatatan pandemi ini Secara global Adalah berbasis pada Kasus confirm Dari pemeriksaan antigen Dengan menggunakan PCR Nah setelah kita tahu Kasus positif yang terkonfirmasi inilah Maka kita sebutkan Indonesia Kasus positif terkonfirmasi sekian Kasus sembuh adalah yang sembuh Dari kelompok ini Kasus meninggal adalah yang meninggal Dari kelompok konfirmasi ini Sudah barang tentu Ada orang yang diduga Pasien dalam pengawasan Itu terjadi karena memang Belum diperiksa Iya Atau proses pemeriksaan Belum selesai pada hasil Nah Kalau kemudian pada kasus ini Meninggal Ini ada beberapa contoh Pagi diambil swapnya Malam meninggal Setelah diperiksa swapnya Pagi siang langsung dikirim ke lab Baru dua hari kemudian Hasilnya positif Maka yang meninggal tadi Yang semula PDP Kita konversi menjadi Meninggal positif Konfirm Tetapi banyak lagi Yang sampai dengan meninggal Satu Belum sempat diambil Spesimen Berarti belum di swap Kita tidak punya dasar Untuk mengatakan bahwa itu Positif kan Atau kedua Hasilnya sudah keluar Dan dinyatakan negatif Apakah kemudian Kalkan konversi ke positif Tidak mungkin juga Tidak bisa dikonfirmasi Tidak bisa Yang konfirm punya data Yang ODP punya data Tetapi yang saya rilis Yang konfirm dong Ya 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 Nah yang konfirm itu Basisnya kan tes PCR Betul PCR tes itu Tes swab tadi itu Iya pakai swab itu Kenapa kok lama sih Sebenarnya berapa hari itu Kalau kita berbicara Spesimen ini Masuk ke dalam mesin Ini prosesnya Empat jam keluar Empat jam keluar Nah sekarang pertanyaannya Kalau Pasiennya itu Dari rumah sakit umum daerah Di kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat Papua Barat Oke Hari ini di swab Dia masuk mesin Posisi mesinnya itu Adanya di Makassar Waduh Iya Katakan siang diambil Bawa ke bandara Sudah gak ada penerbangan Tunggu besok Kalau setiap hari Nah kalau penerbangannya Dua hari sekali Baru dia bawa ke Lebih ke soal kendala Transportasi berarti ya Pak lab kita ada berapa sih Pak Sebenarnya di Indonesia Kalau yang mampu Melaksanakan Pemeriksaan PCR Untuk jejaring Kementerian Kesehatan itu Ada sekitar 38 Kemudian Ada yang berada Di jajaran Kementerian Pertanian Yang punyanya Direkturat Jenderal Pertanakan Di Balai Besar Veteriner Itu ada sekitar 12 lah Yang bisa dipakai Termasuk beberapa Di peruruan tinggi Jadi lamanya itu Lebih karena Kendala transportasi Karena Tempat labnya itu Ada di kota-kota besar Itu yang Penderita Nah yang kemarin terjadi Bukan hanya itu saja Apa yang Kita sempat kehabisan Reagen Untuk ekstraksi RNA Dan ini harus import Iya Sehingga kemudian Di Jakarta Di salah satu laboratorium kita Spesimen Sempat nunggu Sampai sejumlah Hampir 7 ribu Datang terus Dari Kalimantan Dari mana-mana Reagennya habis Baru Alhamdulillah Kemarin mulai datang Dan tadi malam juga sudah datang Mulai kebut lagi Jelas Pak Nah ini sekarang Sudah ngomong yang Ngabot-abot Yang berat-berat Ini sekarang ngomong Yang ngenteng-ngenteng Yang weningan Nah Istri komplennya Ibu Tentang Pekerjaan Panjongan ini Saya Dari tahun 86 Sampai 2014 Kebetulan Waktu itu Dinas TNI Iya Dan saya 17 tahun Berada di Daerah operasi Jadi Kalau Tidak pulang Setahun Dua tahun Sudah biasa Karena tugas Tapi jalurnya TNI Awalnya seperti itu Ada pakat militernya juga Iya Saya terakhir Tahun 2014 Kolonel Kolonel ya Oh belum dapat Bintang 1 Setelah kemudian Dipindahkan di Kementerian Kesehatan Menyesuaikan Oh di dirjan Menyesuaikan bintang 1 Bintang 2 Bintang 2 Bintang 2 Bintang 2 Bintang 2 ini Bapak tidak ada ketat Ketat seperti itu Jangan-jangan Bapak kan sering ketemu Sama dokter-dokter Saya hanya dihadapan pada Dua pilihan dalam hidup ini Yaitu enak sama enak sekali Enak sama enak sekali Iya Kalau muda sama pulang kampung Mereka mana Ya kalau bisa pulang kampung Pulang kampung Kalau tidak bisa pulang kampung Ya muda Ini cerdas Jujur dan cerdas Mas ini ada cerita Tamu umba yang lain lagi Yang kebetulan juga Nggak bisa mudik Ya kan Tapi kerjanya luar biasa Kita panggil ya Ika Dewi Maharani Hai Ika Halo Apa kabar Hai Mbak Ika Dewi Maharani Ini satu-satunya Relawan penanganan covid Ya Yang kebetulan perempuan Bertugas sebagai Sopir ambulans Kamu mau ceritakan nanti ya Ya oke Jangan kemana-mana dulu Masih di Italk Show with BHS Bagaimana Mbak Ika Ceritanya Awal mula Anda menjadi Relawan Terus kemudian Sampai jadi sopir Segala macam itu Dari potongan kan Nggak pantas sebenarnya Yang lebih pantas itu Om Boy sama Pak Yuri Gimana Saya kan Saya kan tinggal di Surabaya Saya sedang melanjutkan Studi S1 saya Oh ada Surabaya dong Oh doi Ini Surabaya Sampai Surabaya juga Terus kan Ini Saya habis selesai sidang Selesai sidang Sidang apa? Sidang pengadilan? Sidang S1 Oh sidang S1 Supaya jelas Terus Sudah selesai Tinggal menunggui sudah Tapi masih revisi-revisi Nah lagi revisi ini Kampusnya ditutup Karena Corona ini kan Waktu Mau ke Jakarta itu Saya beli tiket Baru saya bilang ke Mama Mak Aku ada Minta izin Lalu setulah Terus Mama Aku mau berangkat Besok aku mau berangkat ke Jakarta Terus Mama bilang Nganasuk gila Maksudnya Nganasuk gila Nganasuk gila Artinya Mama aku jelasin lagi Kan disitu Jakarta loh Karena kami tuh Itu tak Tapi centrum loh Jakarta itu Sarangnya Corona Iya sarang Ini sebelah ini Angkanya Maksudnya Disukur ini Belah ini Sarang angka Sarang angka Terus itu Aku jelasin lagi ke Mama Mama tenang aja kok Mama kita kan Nanti Dibekalin SOP Dibekalin APD Kalau kita gak safety Gak bakalan kita Dilepas di lapangan Gak bakalan kita Terjun ke pasien Akhirnya boleh ya Mama Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Karena aku udah mau beli tiket Udah terdatangan kontrak Aku udah beli tiket Jadi Ya sudah lah Mama kalau bilang oke Kenapa itu akhirnya Ya itu Kamu bilang apa Mak aku ini perawat Bagaimanapun Kondisi apapun Pasien gak boleh Pilih-pilih Mau pasien ini Covid Mau pasien ini Dengan penyakit apa Aku terus Harus tetap layani Kan aku udah disumpah Jadi aku harus melayani Mak Gitu Top Top Bagaimana cerita awal Kisah bawa ambulan Pengalamannya bagaimana Luar biasa Mana Beda Kayak kita ambil Apa mobil biasa Yang mobil Kesarian Apa bedanya apa Yang istimewa Yang nyetir Ambulan Udah kita Nyetir itu Pake Perlengkapan APD Pake sepatu boot Sepatu bootnya Pake plastik pula Cover shoes Jadi kan Antara kopling Amma Gas Rem Itu kita harus Kadang Surat Lunyuk Ligin Lunyuk 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 Itu bahasa apa Ini banyak Surabaya Gitu Ternate Kepleset Kepleset Lunyuk Licin Itu langkah berapa Aku pake Carna panjang Pake Cover all Pake Sepatu boot Terus pake Cover shoes Terus ininya Hasmat Pake Pake Aku kan cover all Terus abis itu M95 Masker bedah Jadi udah gitu Pake google juga Jadi Kalau mau Lihat spion itu Kan biasanya Kalau kita mobil Biasanya gini aja Udah keliatan kan Ini Ngeek Suka tengeng dong Ini kan Nggak keliatan Kayak gini Itu ambulansia Matic apa manual Manual Ya Allah Manual Hari ini Nggak pake Cik-Cik Terus Pakai Seben sini Iya Sudah gitu Bilat sebelah Bilat sebelah Pintang yang metik Don Itu Sumulan Pakai Ikuh Gukat Jalanan Kita Tindasnya Dijalanan Kan Siang-siang Kan Panas Walaupun ini udah di-blowerin Tetep panas Panas angkep gini Tetep panas Pelan-pelan si San cari jalan Kamu pakai APD itu lengkap 12 jam pakai terus Pokoknya kita kalau merujuk pasien Ya pakai APD Ada pengalaman gak selama membawa Yang kamu bawa itu pasien apa Kategorinya itu Seringan sedang Mereka yang sudah dites swab itu Sudah, swabnya positif Rapitasnya positif, kalau gak positif Gak bisa ikut mobil kita Mobilnya pun juga beda Soal ambulan dan juga pengalaman Anda Membawa pasien PDP Positif yang sedang Dan ringan itu Tolong cicitakan ya, tapi jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Masih bersama Om Wai Bersama eTalkshow with BHS Ika Dewi Maharani Bagaimana Anda melihat Video-video Ya disitu saya merasa Apa ya Sedih juga Enggak sedih Emang sedih Kayak apa ya Kita ini Kadang di teman-teman saya bilang Oh Kita ini Gak boleh nolak pasien Tapi Pasien sendiri Kok bisa sih nolak kita Bisa gak kita itu Nolak dia Gitu Kadang ada yang marah Kayak gitu loh Apalagi yang dimakamin itu Yang ditolak Untuk dikuburin Nah itu Kita kan Coba lah Kalau dia jadi posisi kita Yang udah mempertaruhkan nyawa Buat nyelamatin orang Kita udah melayani Seperti itu Terus Udah meninggal pun Ditolak Coba Kan Gimana ya Padahal kan kita kan juga Sama-sama Kayak Sesama manusia kan harus saling nolong lah Nah Ika kan Sering berhubungan dengan pasien Yang PDP ya Yang positif lagi kan Yang dibawa di ambulans anda Takut gak ini Tertular atau bagaimana Nah itu Sebelum saya berangkat ke Jakarta juga Itu kadang saya pikir juga Saya pikir mateng-mateng Ini tuh Langsung loh Positif loh Tapi ya balik lagi Karena saya perawat Saya harus melayani Dan yang penting Saya harus taat aturan Taat SOP Taat Kita pakai APD yang lengkap Iya Seperti itu tuh Harus jaga badan kita Jangan sampai kita Imun kita turun Makan yang teratur Jadi biar kita kuat Iya Dan tetap semangat Iya Tapi terus kemudian setelah Beberapa hari menjadi Relawan Perempuan Satu-satunya Atau yang pertama di Indonesia ya Untuk saat gas Ini percepatan penanganan COVID ini Kita aplos ya Untuk Ya Pak ya Pertama kali ya Perempuan ya Luar biasa Yang berangkat superambulan sini Itu kan pasti orang rumah kan Pusing tujuh keliling itu Ada keluarga yang menunggu di rumah Terutama yang di Ternate itu ya kan Ya Itu Yang bikin kuat saya Ya itu Mama saya Setiap hari Telepon Bangun tidur Itu bukan alarm yang bunyi Tapi telepon mama saya Absin tiap pagi Nelfon Aku Bangun Berdoa Makan yang teratur Seperti itu Selalu diingatkan oleh mamanya Jadi kita Bekerja itu Semangat Kalau dapat dukungan dari orang tua Mama mendukung Papa mendukung Gitu Maaf Ika Om mau tanya ini Denger-denger sudah ada anak-anak Jangan ya Gimana anak-anak lihat mamanya Kerja keras seperti ini Anaknya berapa Satu Satu Oh satu ya Usia berapa tahun Tiga Tiga tahun ya Oh belum tahu ya Tapi kan tinggal anak ini Sudah tahu Terakhir ketemu anak kapan Februari kemarin Abis sidang Langsung saya cabut ke Ternate Oh Jadi anak dengan Mama ya Iya Emang sementara ini Saya kan menempuh karir dulu kan Jadi Saya titipin ke mama dulu Begitu Sekian lama gak ketemu Anak yang masih Tiga tahun Itu bagaimana rasanya ya Ya sedih sih Sebenarnya kan ini Saya mau pulang Karena Yura ini Anak Namanya Yura Nah Mei tanggal tujuh itu Dia ulang tahun Nah sedangkan kita itu Mau rayakan Tuh Nah Berhubung Ada covid ini Serba salah Mau dirayakan Kan gak boleh kumpul-kumpul Sedangkan dia Minta Mama ulang tahun Mama ulang tahun Ya serba salah Gitu Ya sedihnya sih disitu Ulang tahun Pas di Landa pandemi Seperti ini kan Ya gimana Serba salah Jadi sekarang kontak Dengan anak Apa yang Dengan cara Seperti apa Telepon Jadi kalau mama Telepon tiap Hari Tiap jam Kalau aku istirahat Mau makan Video call gitu juga Iya video call Bilang mama 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 gitu Itu semangat lah Apalagi kalau Lihat Ya waktu di BNPB Shooting Yura Yura mamanya Yura P mama Siapa Artis no Masuk TV kok Oh katanya gitu Oh dia tau Ya Iya madem Gak ada yang ngajarin Kalau misalnya Ada kesempatan Anda harus bicara Dengan anak Apa yang paling penting Nanti Yura mungkin nonton Coba Kamera dulu Oh Yura Tenang aja Walaupun Yura Gak bisa Ulang tahun Bareng teman-teman Nanti Tetep kok Dirayainnya Ada kue Ada jajan Terus mama juga Sering kabar-kabar Mama disini sehat Walaupun mama Jadi perawat Seperti ini kan Langsung ke Pasien COVID Tapi mama yakin Dan percaya Tuhan itu akan Lindungi kita Kalau kita Tetap semangat Tetap berpegang itu Kepada Tuhan Kita yakin Tuhan Pasti akan Lindungi Dan kita bisa Kumpul-kumpul Bareng nanti Amin Mudah-mudahan ya Ika Kamu ada pesen gak Untung sampai ini Saya kan Kerjanya kan Ada di jalan Yang saya lihat Kalau di jalan-jalan Protokol Kayak jalanan besar Itu Banyak yang Masih Kelihatan banget PSBB-nya Tapi kalau udah Di jalan-jalan Tikus itu Rame orang nongkrong Rame orang ngebakso Masih ngerumun Ya Kalau kayak gitu Kita gimana ya Sedih kadang Aku udah Masih kita ini Udah berjuang Di gadar terdepan Sampai ada yang Ngorbanin nyawa Kan Sampai kayak gitu Nah Sedangkan masyarakatnya sendiri Untuk kesadarannya Masih kurang Jadi Dari masyarakat sendiri Saya mohon Untuk kerjasamanya Agar Corona ini Dapat berakhir dengan cepat Oke Terima kasih banyak Pak Ahmad Yuryanto Dan juga Ika Dewi Maharani Dengan demikian Sementara Bincang-bincang kita Dalam e-talk show with BHS Kita cukupkan sampai disini Dan sampai jumpa Jumat depan Altyazı M.K. Altyazı M.K.